Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa dua rumah warga Kampung Cilame, Desa Puncak Sari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, rusak parah akibat diterjang longsor Rabu Malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun tujuh rumah milik 25 jiwa di lokasi kejadian terancam longsor susulan. Hujan deras yang turun Rabu Malam mengakibatkan tebing setinggi 7 meter di Kampung Cilame, Desa Puncak Sari, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, longsor hingga menerjang dua rumah permanen di bawahnya. Dua rumah rusak parah, sedangkan lima rumah lainnya terancam longsor susulan. Kondisi tanah yang tidak stabil menyebabkan tebing tersebut amrol, akibat tergerus aliran air saat hujan terus mengguyur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Menurut seorang warga, saat hujan deras turun, dirinya bersama keluarga bisa selamat lantaran sebelumnya telah mewaspadai jika terjadi longsor di tebing tersebut. Mas kejadian, lagi beres-beresin barang-barang yang disini, itu pas sekitar maghrib, ini turun langsung dopol ini, ke dingding, ke berat dingding. Tiba-tiba gitu, Kang? Iya, tiba-tiba langsung. Pas hujan deras, pas hujan deras, semua waspada disini, ini langsung dopol. Sementara itu, Komandan Koramil 0916 Sendangkerta Kapten Purkon mengatakan, pihaknya bersama BPBD Kabupaten Bandung Barat dan Aparat Desa telah berkoordinasi untuk menangani di lokasi longsor. Rencananya di lokasi tersebut akan dipasang bronjong untuk mengantisipasi longsor susulan. Hujan deras kurang lebih dari sekitar jam 15 sampai jam 18-an itu. Apa namanya? Hujan deras itu. Buat penanganannya gimana rencananya? Nah, penanganan kami udah koordinasi dengan Muspika dan dibawahnya dengan Pak Kades. Ya, Pak Kades tadi yang saya mau ucapkan, sudah siap untuk memberonjong, memberonjong dengan dikasih batu belah itu. Pihaknya menghimbau agar warga di lokasi rawan bencana meningkatkan kewaspadaan terutama saat turun hujan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV